Percaya dulu, pasti Anda akan melihat. Believe first, then you will see. Kalimat ini membalik pemahaman banyak orang. Biasanya Anda melihat dulu baru percaya, namun dalam prosperity conscious Anda harus percaya dulu. Pasti Anda akan melihat. Sama seperti keimanan terhadap hari akhir. Anda tidak perlu melihat dulu surga neraka baru Anda berbuat baik. Namun berbuat baiklah dan percayalah hari itu. Pasti Anda akan ke surga. Surga adalah wujud kepercayaan manusia pada keimanan tentang akhirat. Maka dalam prosperity conscious juga sama. Percaya itu di depan letaknya. Percaya sukses Anda, percaya kemakmuran Anda sekarang. Give and take. Give first, then you will get. Beri dulu, Anda pasti dapat. Main hati, kasih hati. Main materi, beri materi. Ini sebuah fakta hukum alam. Kalau banyak dari sahabat yang jomblo, maka untuk mengubah status Anda, beri dulu kasih atau cinta kepada semesta. Saya tidak perlu mengajarkan lagi. Anda pasti tahu bagaimana. Salah satu sekretaris saya, sudah ikut saya selama 10 tahun, memiliki pengalaman yang bisa saya ceritakan tentang give first. Saya sebut namanya Mbak E. Setelah 5 tahun menikah, dia belum juga dikarunia anak. Dan karena tuntutan dan tekanan keluarga, akhirnya dia terpaksa mengakhiri pernikahannya selama 5 tahun, karena dia tidak bisa memberikan momongan. Suatu hari dia bertanya kepada saya, bisakah dia memiliki anak? Jawaban saya kala itu cukup lugas dan deret. Iya, bisa Mbak E. Anda harus mengubah gelombang otakmu, kata saya. Dia bertanya, gelombang otak yang bagaimana? Saya bilang, setelah hati memilih pikiran bekerja, semesta di luar kita akan menerima getaran vibrasinya. Selama ini, vibrasi Mbak E mungkin tidak keibuan. Dalam tanda petik, citra dirimu bukan motherly. Saya berkata dengan lugas, dan ini ciri saya berbicara kepada orang yang saya anggap dekat. Karena itu, semesta belum memberi kepantasan untuk Mbak E mendapat momongan. Atas nama fertilitas, kesuburan, atau apapun itu. Itu hanya bentuk reaksi. Jadi, ubah vibrasinya menjadi keibuan, menjadi motherly. Orang dulu, misalnya, mancing anak dengan mengasuh anak saudara, atau ambil anak angka. Itu bukan hanya teori, itu benar. Hanya orang dulu sering hanya manut saja, dan berperasa sangat baik, tanpa mengerti latar belakang sainsnya. Namun, manusia modern seperti Mbak E, memerlukan pemahaman yang logikanya harus sains. Itulah cara membuat Mbak E menjadi keibuan. Kalau Mbak E memelihara anak, atau kalau mengadopsi anak dirasa terlalu berat, setidaknya dia bisa memiliki anak asuh yang benar-benar dipelihara layaknya ibu menjaga anak. Tulus memberi. Ibu itu punya pemberian luar biasa kepada anaknya. Percayakan Anda, Mbak E memerlukan 3 tahun untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak kakaknya. Sampai akhirnya dia menikah lagi, dan dalam waktu 3 bulan setelah menikah, langsung hamil. Kini, dia memiliki putra yang kata. Beri dulu, rawat dulu, pelihara dulu. Give first, then you will get. Terima kasih telah menonton!